Intro Oke, bertemu lagi dengan saya Yanwar Tetap di channel saya, Project D.I.E. Micro Controller Oke, kali ini saya akan mendemakan mengenai sebuah alat yang mana alat ini berjudul alat deteksi warna dengan output yaitu servo jadi seperti ini cara kerjanya ada tiga buah warna ya jadi ini biru, hijau, dan merah nah tiap-tiap warna ini, dia akan menggerakkan servo itu ke sebuah arah jadi misal biru ke arah kiri merah ke arah depan, dan hijau ke arah kanan misalkan gitu jadi akan menggerakkan servo ke sebuah arah ya dari tiap-tiap warna ini seperti itu sekarang untuk komponennya, yaitu disini seperti biasa, kita menggunakan Arduino Uno ya disini kemudian TCS 3200 kemudian disini ada servo SG90 Pro nah disini ada LCD I2C ya 16x2 nah seperti itu oke, sekarang kita uji coba saja yang pertama yaitu merah oke, merah ya pertama ya kita kita taruh disini merah oke, merah ya disana merah oke, ini arahnya sudah merah disitu ya sekarang kita biru lihat biru ya disana ya sekarang hijau hijau ke sana sekarang merah lagi oh merah biru hijau oh, dikit ya hijau ke sana dikit oke mungkin cukup untuk demonya yaitu hanya seperti itu saja alat ini yaitu simple hanya mendeteksi warna kemudian menggerakkan servo ke sebuah arah tertentu tergantung program oke, jadi di program yaitu seperti ini programnya nah ini ada batasannya ya ini frekuensi R, G, dan B ini adalah nilai dari RGB-nya ya jadi ini nilai RGB jadi kalau kalian belum tahu ini adalah nilai RGB ya ini red, green, dan blue frekuensinya ini RGB ya kelihatan ini R, G, dan B jadi lepas di sini nah, lihat ini untuk posisi servonya ya ini ya 100 150 170 ini adalah kata-katanya merah biru dan hijau untuk posisi servo kalian bisa custom sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga untuk warna juga kalian bisa ubah sendiri oke, mungkin itu saja untuk demo dari alat ini untuk bertanya-tanya silahkan komen saja di bawah ya atau via email juga bisa untuk lebih jelasnya program dan juga komponen silahkan lihat di blog saya di sini jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti update-update teknologi lainnya yang tentunya berbasis microcontroller oke, saya Anwar pamit selamat sore selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati